Halo teman-teman, balik lagi di channel Panduwinato 13 Channel yang bukan apa-apanya, tapi emang gak ada apa-apanya Yoi, bilang Yoi Yoi Kenapa ya? Channel yang gak ada apa-apanya, tapi emang gak ada apa-apa Yoi Yoi Oke Yoi, ngapain lagi ngapain ya? Di Youtube mau ngapain? Di video gue tuh, ngobrol-ngobrolin Ini, relationship Relationship Ya, relationship Nah, kalau di hubungan pacaran lu kan Yang tau anak-anak Lu tuh cowok yang gak badung Dalam hubungan pacaran Oh, gak badung di hubungan pacaran Banyak yang bilang gitu kan, lu gak pernah selingkuh Lu gak pernah siapa yang bilang Nah, makanya Lu emang tuh gak selingkuh Selingkuh tuh Wah, gak bisa dihitung kan Serius, serius, serius Tapi gak tau ya, kalau selingkuh tuh Tapi karena di dasarku mungkin Aku punya pedoman gini Membandingkan pasangan dengan orang lain Itu artinya udah selingkuh Membandingkan pasangan dengan orang lain Itu ada kemungkinan selingkuh Ya, aku itu pedoman ku gitu Lu kan sekarang udah ibaratnya Udah berhasil lah Karena udah nikah kan Udah punya hidup baru lagi sama pasangan Udah ada jenjang lebih tinggi lagi Apa sih, istilahnya? Kehidupan baru Nah, sebelum nikah Lu tuh pacarnya berapa tahun? Sama Saskia enam tahun Enam tahun? Iya, enam tahun Terus lu gak pernah selingkuh? Enggak nih, sejauh ini sih enggak Gak pernah? Enggak pernah Cuman pernah gini Pernah gini, putus nyambung Waktu putus Ya itu namanya gak selingkuh lah Itu gak selingkuh, bodoh Iya, iya Gak putus nyambung tapi pernah Nah, putusnya kesalahan karena apa? Dia kan itu di muka si Saskia Tapi tuh ngertai Banyak, banyak sih Masalahnya tuh banyak Rata-rata kadang-kadang ada yang Dulu awal-awal pacaran tuh Masalah-masalah Ganggu dulu-dulu gitu Kayak misalnya Masih berhubungan sama mantan Diungkit-ungkit lagi gitu Sampai akhirnya Sampai akhirnya crowded dan Dan memperibut gitu Akhirnya tuh kayak bete sendiri Dia juga bete Iya, gitu Kadang-kadang Kamu ngalah ya? Akunya Kayak keluar-keluar malah barut Kita gak bisa dibilang Jadi gitu Terus kok Lu kenapa gak muslimku? Apaan Jaskia udah Terlalu Cantik buat lu Tau, aku sih bukan apa ya Gak berani Kan lu terkenal Gel Jangan bang Gak berani Bukan apa Gak berani Gak ada Si Saskia mendukun Si Jail mendukun Jadi dua-dua mendukun Ini kan gue ngobrol sama Jail Tolong Tunggak usir sombang Enggak bang Ini ceris tentang percintaan bang Percintaan itu adalah Hasgal bangsa Biar bisa bertahan sampai 6 tahun Sampai nikah malah Gak tau ya Lu gak pernah gantiin Saskia sama cewek lain Misalkan lu Ah bosen nih Karena pasti Masa lu gak ada rasa bosen sama sekali Iya Dulu-dulu gitu Gak gimana ya Gak gimana ya Kayaknya gini deh Dia kalau gak sama kia Jadi suka memakai lagi Gini yang ditanyain jeng Gitu Gitu Gak tau ya Gimana caranya Tapi aku ngerasa Kayaknya Menghadapi Senyuman Kebosenan tuh Apa ya Bosen sih ada Cuma gak yang ditahap Sampai harus Pengen mau ninggalin gitu Lo gak sih Ini paling ada Kalau bosen ke cewek lain Kayak buat jalan aja gitu Lo gak pernah gitu Kayak Ada cewek nih Yang udah ajak jalan Jalan aja Kalau kawan dia Selain Saskia Cewek Cewek Aku Cewek Dia cekan lolo cewek Lolo cewek Gak ada sih Maksudnya cuman ya Karena aku sih Waktu pacaran sama Saskia Banyak kegiatan Banyak kegiatan gitu Jadi stand up Kuliah Pacaran Tapi aku ya sama Lebih sering Kalau gak maki Yang lolo Urusannya Kalau gak stand up Urusannya Campus Semir sepatu Semir sepatu Siapa yang semir sepatu Semir sepatu itu Gak pernah Terus siapa yang semir sepatu Gue Gitu Maksudnya Lo gak tau deh Aku gak ada Kok ke lo gak Maksudnya Lo gak tertarik sama perepuan lain Lo masih kayak Apa ya Maksudnya gak bosen 6 tahun gitu Terus yang bikin lo putus nyambung Itu apa Masudnya cuma gara-gara Masalahnya Iya Masalah aja Masudnya ribut Dan lain-lain Atau semua Tapi kan Maksudnya ributnya itu bisa diperbaiki Jadi akhirnya masalah Kalau ada putus nyambung lagi Itu masalah baru lagi Gitu Tapi kadang-kadang masalah itu Muter lagi Jadi Muter-muter Jadi Keraudit Tapi sebelum Sebelum Sama sesekia Lu punya pacar lagi Sebelum Dia emang pacar pertama Lu Pacar tahun Aku sempet pacaran Beberapa kali Ada Berapa Ya apa ya Delapan Lupa Delapan Lupa 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 Sama anak pesantren Sama anak pesantren Gitu-gitu Cuma karena gak pernah ketemulah Anak-anak SMP gitu SMA yang lumayan lama SMA tuh udah lupa 3 tahun Terus putus Gara-gara Dia selingkuh Lu pernah diselingkuhin? Lebih sering Bahkan Lu lebih sering diselingkuhin? Iya Jadi 3 tahun itu sebenarnya Aku ada 3 kali diselingkuhin Sama ini? Sama cewek yang 3 tahun dulu itu Yang dulu itu lu diselingkuhin? Iya 3 kali bahkan 3 kali gak? Yang pertama Menganggap bahwa Manusia ada hilapnya Mungkin bisa memperbaiki Kalau untuk memperbaiki ya Kita jalanin lagi Diselingkuhin yang kedua Terus? Dia janji-janji Minta maaf Pokoknya gak mau apa Diselingkuhin yang ketiga Aku udah gak bisa terima Cuma aku gak bisa Mutusin cewek yang Ketika diselingkuhin Aku putus gitu gak bisa Jadi udah aku terima baik Baik-baik Habis itu kan rasanya udah hilang tuh Udah ambar Nah habis itu aku bilang aja Aku mau fokus UN Lu kayak alasan orang mau Nge-break Jaman-jaman sekolah gak? Emang break dulu posisinya Emang break? Emang break Terus dia nanya Kalau break ini ada kemungkinan balik gak? Nanti lah gitu Iya weh Berarti ya Akhirnya gak kan Ya enggak loh kan Nah akhirnya sama seskia dari Nah abis itu gak Kuliah juga ada Seskia kan kuliah semester-semester akhir Sebelum itu juga ada kuliah Amal teman-teman Itu ada lagi? Ada Berapa lama lagi? 2 minggu ada 2 minggu ada Gimana aku trauma Gara-gara yang 3 tahun itu Selingkuhnya itu Gara-gara Berhubungan sama mantan Jadi sama yang Yang 2 minggu ini Baru mau pacaran 2 minggu Terus dia berhubungan lagi Sama mantannya Jadi lu kayak Jalan Ya males lah udah gitu Daripada ribet gitu Panjang-panjang akhirnya ini Daripada lama-lama Bawa waktu Memang seputusin Terus ada lagi yang Sebulan apa ya Sebulan pernah juga Berarti lu Sebulan apa 2 bulan Lu gak jahat Gila-gila sama cewek Maksudnya lu gak brengsek ya Berarti kalau ada yang bilang Cowok ada kemungkinan Cowok brengsek sama cowok Homo Lu brengsek enggak Homo enggak Ya brengsek brengsek juga lah Mungkin lu Brengsek dimananya Ya kan maksudnya kan kayak Tidak mengindahkan Yang tadi udah minta balik Yang akhirnya Break tau-taunya Itu kan juga Brengsek kan Enggak sih Enggak brengsek Itu buat gue sih Enggak menyakit hati Tapi kan dia berharap sih Sama kayak kita berharap Ke dia gitu Misalnya Kita berharap sama sesuatu Kalau misalnya Enggak diiniin Kan bisa jangan ngebrengsek kan Ya mungkin dianya Enggak aku brengsek Kan kita gak tau Ya kan brengsek perspektif Banyaknya luas ya Iya kan Nah yang itu Dan setelah yang 2 tahun apa Ya kan Memang cewek selingkuh Ya cewek brengsek Udah gitu kan Iya kan Cewek selingkuh brengsek Cewek Minta pulsa Abis aja ada orang yang bilang Brengsek kan gitu Brengsek nih minta-minta pulsa Terus gitu kan bisa aja kan Tergantung orang yang disakitin Seberapa Kadang Kadang kalau misalnya Dimintain pulsa Ya gak masalah gitu Cuma kadang ada orang yang Minta-minta pulsa Ini kayak brengsek Cuma kalau udah masih lagi Itu gak mau Ditinggalin Dan cewek Masih gitu kan Ya misalnya kan Ada yang diselingkuhin Tapi masih aja berjalan Belum tentu juga Nah setelah dua tahun Eh dua minggu itu Lu apa Masih belum ketemu Selesai kayak ini Oh enggak Itu ada sempat lagi pacaran Sama beberapa bulan Eh abis itu Ada pacaran lagi Sama Ada Ketemu gitu lah Petemannya temen Ketemu Pacaran Biasa Cuma anaknya Ini Berlebihan sih menurutku Jadi mau nongkrongnya Di tempat-tempat yang Jadi Oh terlalu Beda kelas Beda kelas Bukan beda kelas Sebenernya dia Biasa aja juga Cuma Tidak sesuai dengan Apa yang dia punya Pau gak lo Orang Oh iya Lu tuh Lu Duit lu dia Ngepas nih Tapi dia pengen lebih Padahal dia juga Sebenernya Tidak yang Tidak selebih itu Itu gitu Karena kita tau posisi dia Dulu awal-awal Masih awal-awal Masih Wajarin lah Karena mungkin Oh pada saat itu Dia tuh masih anak-anak Masih Baru Baru kuliah Jadi aku semester berapa Dia baru masuk kuliah Mau clubbing-lubbing gitu ya Bukan clubbing bahkan Maksudnya Clubbing sih Enggak ya Tapi Mungkin-mungkin sih ya Karena dia belum pernah Ngajak-ngajak Clubbing Nggak tau deh Di Kamusku tuh Nggak ada yang Tiba-tiba pacaran berdua Terus clubbing sama-sama Nggak ada Gitu gak Nggak pernah Nggak maksudnya Kayak Mau datang ke tempat yang Misalnya Mau nonton Synchronize Face Gitu misalnya Mau With a Face Gitu-gitu Lebih ke anak acara Terus anak-anak Mau nongkrongnya di Mana sih kopi yang Lagi Di Jakarta Gitu-gitu Misalnya Nggak di Jakarta sih Di Medan Pada waktu itu Ya pastinya di Medan ya Tempat nongkrong yang lagi Lagi haid Aku kan termasuk yang Sebenernya Bukan masalah duitnya Bukan aku ngerasa kayak Biasa Sama aja Gitu Pak Kalau misalnya Ngopi sih Aku mending lebih baik Tempatnya enak Nyaman Dan kopinya enak Misalnya Mending ngomong tempat yang rame Ya Kalau makan Misalnya kayak Kintan gitu Kintan Mbappet Kintan Mbappet kan Pengen sih Sekali-sekali gitu Pengen makan Udah abis itu Udah Siapa Pernah Misalnya sushi dulu Awal-awal diajak Mengeradi tuh Awal-awal makan sushi Gitu Jadi kayak Ya udah gitu Nyoba abis itu Ya udah Ya udah gitu aja Maksudnya nggak yang terlalu Pengen sushi nih Gitu Pengen apa Pengen cintanya Gitu Nah itu kan Sebagai kita cowok Kalau cahaya Emang begitu aja Beda kita Kalau kita Yang ada aja nih Yang ada di pikiran kita Kita mau beli ini Ada duit segini Kita mau ini Kalau cahaya kan Kepengenan Oh iya Kepengenan apapun ya Kepengenan Kepengenan kalau cahaya Iya sih Bener-bener Hampir semua cewek tuh Hobinya kepengenan gitu BM Bener-bener Maksudnya lagi BM Ini makaroni ngehe nih BM banyak mau ya Iya banyak mau Emang gitu ya Iya kan Maksudnya takut ada yang ngira Blackberry messenger Iya Nah kayak gitu Itu apa Karena Karena terlalu Dateng-dateng acara-acara Kayak gitu ya Kayak lu Gak betan nih Dan dulu kan aku masih Belum punya motor kan Masih nebeng Masih nebeng sama temen Agak susah ya Ribet gitu Walaupun temenku dipinjemin motornya bisa sih Memang aman gitu Cuman aku males aja Temen aku Dengan keribetan ninja Nanti mesti Ini Mesti nanti balik lagi Balikin motor gitu kan Pener pada waktu itu dulu Jadi males lah Jadi lu Menurut siapa Karena ribetnya itu Iya karena Yang memutusin pun dia Habis itu Mungkin karena dibilang lu gak berjuang kali Iya Terus karena Mungkin apa Magar aja Magar Karena dibilang janji-janji terus Gitu Bukan magar sih ya Karena memang Tidak Tidak mau ribet kan Tidak mau ribet Maksudnya ya Namanya anak-anak Jadi gak ngerti kan Jadi yaudah Kalau misalnya mau putus Post bilang apa Gak apa-apa Itu berapa bulan Sebulan lah Sebulan nembil ya Sebulan Setelah itu Langsung ketepuk saskia Ini proses-proses Menemukan saskia Dari perempuan-perempuannya Waktu itu apa ya Pada waktu itu Lupa aku ya Pokoknya habis itu Aku kayak gak ada Gak ada kepikiran gak gitu Sama Mempercaraan Sama pacaran-pacaran Ini kuliah Terus Main-main Nongkrong Makanya aku lebih seneng Nongkrong sama temen-temen Kayaknya hasil Tengkongronganku lebih banyak Dimanding mantan Dimanding mantan ya Nah Kalau di Medan ya Ketemu saskia itu dimana Ketemunya di kampus Sebenernya aku udah tau dia Dia satu kampus Iya dia satu kampus Tapi beda jurusan Kan dia dua tahun di bawahku Aku sebenernya udah tau dia Kita tuh sama-sama di Binjai kan Jadi aku udah tau dia Terus aku juga udah Sering Sering Papasan Cuma gak kenal Terus waktu itu Aku ulang tahun Kan si ritual kita sama nih Temen-temen gitu Kalau di Binjai kan kecil Temen-temennya sama Terus itu aja Saskia berarti kenal temen-temen lu juga Kenal Kenal semua Orang Aku ulang tahun Terus ada temenku Yang temennya dia juga Ngucapin di Twitter Selama doang tahun Terus Saskia Balas dari Temen-temennya Yang temen dia juga Nyambar aja Nyambar Selama doang tahun Terus DM Tukar-tukaran Spin Dede Itu posisinya lu Stand up comedian bukan? Stand up Kayaknya masih awal-awal lu Open mic Open mic Open mic Open mic Open mic Open mic Komunitasnya Untuk komunitasnya Udah Udah bareng kayaknya Udah bareng Cuma belum 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 Dapet job Belum Dapet job Ya bukanya Ini Kami komunitas Lu kan Hubungan Kami komunitas Kami komunitas Nah Habis itu Udah DM Pada saat itu Dia udah punya pacar Menurutku Kayaknya Kayaknya Si Saskia ini Saskia tuh udah punya pacar Karena lu stalking Dikit-dikit deh Kalau cowok suka Agak stalking Dikit-dikit tuh Nah habis itu Eh Gatau deh Pokoknya entah dia punya pacar Entah dia baru putus Sama pacarnya Atau gimana-gimana Gitu loh Pokoknya Aku terus ingin nih kan Udah lah Gitu Awalnya beranggapan biasa aja Cuma mau berteman Di BBM aja Gitu Udah Terus Gatau deh Kenapa Tiba-tiba Kita Sempat beberapa Punya BBM Punya BBM itu Gak langsung Cercetan Gak langsung Intense Jadi Sekedar punya aja Abis itu Abis itu Dia Update apa Aku lupa Lagi Lagi punya pacar Nih Gitu 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 Bentar Agak pegal Jangan Pake tripod Males Jangan Pake handphone Terus Aku ini Aku bales Apa Aku Setelah Dia tuh Kuingiin BBM itu Di BBM BBM itu Langsung Ket Lagi Gitu Langsung Jafri Gitu Intense 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 Terus Dulu sering Ya jadi Kayanya udah Aku udah udah ngomong Maksudnya Tidak ada si Intense ini Tapi aku lumayan lama Tidak ada 6 bulan Intense Intense Ternyata Dia punya pacar jadi selama 6 bulan itu lu gak tau kalo sisa kayaknya gak 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 bukan gitu jadi udah punya pacar aku males lah kan iya tapi ya sekitar chat aja kan buat nemenin lu juga kan terus dia putus lu jadi peneman curhatnya masuk nih terus kita sering terus barisan di statis BBM gitu oh iya kode-kodean kode-kodean lebih lucunya lagi temenku yang ucapin aku ulang tahun yang sama dia oh dia gak lu kode-kodean sama si saskia ini terus dia bikin status di BBM ada apa nih gitu-gitu kan statusnya sama gitu-gitu udah deket-deket terus saskia balikan lagi sama mantannya habis itu aku mundur lagi malah sih aku udah gak balik lagi anjj, 6 bulan nih gue nih gak sampai, belum sampai 6 bulan pokoknya berapa bulan tuh 2-3 bulan dia balikan lagi sama mantannya lu putus lagi tapi pas balikan posisi lu masih sering chat sama si saskia? gak gak karena lu malas aja ya? gak malas nah aja udah balikan lagi nanti bakal balik lagi kali ini kalau udah putus lagi gitu habis itu putus lagi tau lagi kan statusnya galau lagi gitu-gitu kecil lagi gitu cuman kali ini udah ku iniin udah ku seka iya iya itu jujur-jujurnya udah kan tau lah kalau misalnya tujuan gue deketin gak tuh apa kan jadi udahlah gitu ya tapi gue belum bisa kata gitu standar lah cewek-cewek kan bisa belum bisa aku baru putus gue pikir-pikir dulu gitu ya gue mau sendiri dulu iya tapi sembar di jalan tapi tetep lu ngechat-chatting gitu kan iya gitu makan sama di kampus nongkrong si pacar SSK juga dulu satu kampus juga atau beda nggak LDR terus yang ngapain LDR kalau ada yang deket ada yang mau ya mungkin gitu kan besar putus aku gak tau ya terus mereka lagi juga kan udah punya lu juga terus itu intense 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 terus dia sempet dideketin cowo lain wuih ada saing yang baru nih ada saing yang baru terus dia sempet buat ketemuan sama cowo itu sama siang baru deketin ini mungkin kan dia kayak penasaran gitu mau filter misalnya siapa nih mana yang lebih baik nih gitu apa gak kok yang mana lebih serius iya gitu buat buat gue yoi mana yang lebih oke lah nih gitu lu gak pencebut bloknya terus dicium nih tuh kan kayak ketauan video-nya nah terus pada waktu itu yaudah habis itu kan aku kesel kan gitu-nya gue tuh iya kesel karena enjir dulu tuh gak ngeliat gue gue tuh deketin lu dari dulu kan sebenernya gak ya kalo dia memilih sih hak dia juga cuman kan ya dihargai dong aku lu gak ngeliat gue kan udah ngeliat gue kan terus udah ternyata aku bilang aku ingin aku bisa aku terus abis itu aku ngilang tuh aku karena bete males aku bete terus dia pernah dateng aku nembaknya waktu itu ada open make spesial pas Mongol dateng ke Medan oh lu nembak si Saskia di open make enggak gak di open make jadi nembaknya pas ada open make dia dateng juga aku tau disitu aku udah ngilang tuh abis dia dia kan dia pun terlain tuh aku ngilang kan males lah lu ngilang tiba-tiba dia dateng disitu dicari oh dicariin sama Saskia oh bikin kangen ya cengkel ya ternyata ya terus terus jangan yang ngomong kan kau nah kalo yang ngomong kan males gitu iya terus tuh pas ada itu udah dateng lu naik spesial itu gitu terus yaudahlah dateng ngobrol pokoknya pokoknya gini kalo emang kita mau berhubungan lagi aku mau aku jadi pacar aku mau gak gitu wah anjay pas bilang pulang langsung pas jilbab mau bang JGL gitu belum pake jilbab dia waktu itu oh belom pake jilbab oh kok udah pake jilbab abis itu pulang kuantar yaudah gitu anjay pas pake jilbab enggak juga beberapa lana juga abis itu oh iya terus akhirnya 6 tahun 6 tahun akhirnya kita menikah alasan menikah alasan menikah sih menurutku ya apa karena umur gak 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 karena gitu umur juga kayaknya kalo umur tuh kayaknya dia yang lebih mempermasalahin umur dibanding aku emang lebih tua dia enggak enggak maksudnya dia tuh lumayan lu sempurna sama gue kan ya dia 2 tahun di bawahku oh 2 tahun di bawah oh iya kan tadi ada apa jenisnya di bawahku terus oh iya masa kayak kayaknya kalo misalnya udah 6 tahun nih kayaknya harus tumbuh bersama bang pasti lah ya berarti ini kita udah 6 tahun bareng-bareng masa gitu doang eh gini mulu masa pacaran mulu gitu kan ya satu sisi juga gitu terus dia yang waktu selama kita 5 tahun pacaran tuh dia lumayan umur udah berapa gitu kan dia cewek gitu misalnya dia cewek kan lebih sering gitu ya gak tau lah mungkin beberapa orang punya pikiran gitu jadi aku udah tua sih emang juga yang biasa-biasa aja kan sebenernya iya maka pada saat itu aku baru baru beres-beres suci kan gitu lagi lagi hype-hypnya lu banget tuh dia kan juara juga kan iya lagi juara lagi hype-hypnya banget tuh Indra Jagal juara suci 6-6 kan 6 habis itu udah gitu kan waktu itu ada penghasilan juga terus aku ngerasa kayak boleh lah nih nabung gitu untuk kita agar biar jalannya tuh naik satu langkah iya iya yaudah sama-sama gitu akhirnya menikah alhamdulillah alhamdulillah menikah dan udah dikaluni anak satu orang anak satu cewek coba cewek cewek namanya namanya Jihani Kalula Kiandra apa tuh apa tuh apa tuh maksudnya artinya 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 salah satu banyak tuh bunga yang cantik di surga yang oh banyak bunga yang cantik salah satu bunga bunga yang cantik di surga dan ada artinya lainnya tuh salah satu tempat terbaik di surga gitu jadi jadi tempat itu ada bunganya yang cantik dan tempatnya di surga oke nah terakhir sebenernya sih Kiandra nya itu awalnya mau Ashandra Ashandra itu apa? karena lu ngefans anak Saskia Indra ya memang ale dari dulu gel ya memang ale dari dulu udah sampai nama anak harus ada ini aneh lu singkatan dari orang tuanya lu tapi banyak tau orang tua iya banyak tapi level level teralai orang tua level teralai orang tua Raditya Dika sama Anissa Jirisah kan eh ale yang gak dia dari nama ini iya kan ale ya Anissa belakangnya gak lagi Raditya Dika enggak 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 oh enggak ya enggak ada lu ngareng lu ngareng lu ngareng lu eh gel terakhir sebelum closing cinta menurut lu apa gel cinta menurut lu menurutku apa ya apa ya cinta itu angin kenapa tuh kok serius ini serius enggak boleh lucu cinta itu angin paham apa enggak tahu amin itu bisa menyegarkan bilang cinta yang lu bilang oh kalau kalau bang lolo nih cinta itu dari siapa dari almarhumah ibunya apa katanya jadi kalau lu suka sama seseorang dari kelebihannya itu hanya sekedar suka dan itu orang biasa tapi kalau lu suka karena hal buruk seseorang itu baru namanya cinta dan lu gak marah itu siapa yang ngomong almarhumah ibu lolo kan makanya bisa bijak iya pegang itu selalu cinta lolo nya cuman mengambil gak tahu dia sendiri kalau gak sepatu katanya galon kosong masih kayak gak tahu dia aja iya tapi memory card 128 kata dia seenggaknya dia ada punya pegangan hidup iya iya pegangan hidup aku tuh agak susah ya mendefinisikan cinta ya kalau menurutku emang luas kan sangat luas tapi buat pribadi lu aja iya angin angin aja lah bisa menjegarkan aku juga baru tahu dapet tadi juga angin kalau bayi itu bisa menjegarkan ketika panas bisa menjegarkan ketika dingin bisa lumat ketika dingin ada angin malah kita benci mau gak kok ketika angin terlalu besar jadi malahnya ribut ribut iya apa gak kok sakit gak bisa terima kasih Jekiel terima kasih Jekiel pokoknya ada angin memang yang bisa menyejukkan menjegarkan dan kita pengennya memang harus hidup ada angin ada oksigen kenapa dia lulut kok gen sih oksigen yaudah terima kasih Jekiel masuk gak masuk masuk baru ketemu tadi terima kasih terima kasih udah nonton jangan lupa di subscribe jangan terlalu percaya kalau lo ngomong itu adalah ungkapan dari amal karena aku tahu lemah orang ibunya orang yang diijak harus ngomong tanya sama dia langsung apa jangan nama ibunya cinta itu kalau dari aku cinta itu adalah kapal terbang kan udah jangan lupa di subscribe karena subscribe pada hal yang paling di Indonesia terima kasih terima kasih